Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang saya akan memberikan pembahasan lengkap mengenai gaya permainan CMF teman-teman semua Dan juga tentunya disini saya akan membahas tentang gaya permainan orkestrator, box to box dan juga whole player Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua disini saya ingin berikan informasi bahwa untuk gelandang itu ada AMF, ada CMF dan juga DMF teman-teman semua Kalau AMF itu dia lebih dekat ke penyerang, kalau CMF itu benar-benar di tengah, ada di sentral Kemudian DMF itu lebih dekat ke center back seperti itu teman-teman semua Dan tentunya teman-teman semua bagi kamu yang belum mengetahui gaya permainan AMF ataupun DMF teman-teman semua Saya sudah jelaskan full videonya di link di deskripsi ini Nah selanjutnya teman-teman semua yang pertama untuk CMF itu ada gaya permainan box to box teman-teman semua Contohnya sendiri itu ada Goretzka, ada Valverde, Ngolo Kante, Shalalala Plop Dan juga tentunya Steffi, Gerard teman-teman semua ya Nah selanjutnya teman-teman semua untuk gaya permainan box to box ini teman-teman semua sudah jelas banget Box to box itu adalah gelandang yang suka membantu penyerangan dan juga membantu pertahanan Dia sangat seimbang banget dalam pertahanan dan juga penyerangan teman-teman semua Dan kita lihat statistiknya, lihat offensive awareness dan juga defensive awarenessnya Itu bedanya tipis-tipis teman-teman semua, nggak lebih dari 5 teman-teman semua lihat Ini 84 dan juga 82, 82 dan juga 82 Berarti teman-teman semua ini memang dia seimbang dalam bertahan dan juga menyerang teman-teman semua Nah selanjutnya lagi teman-teman semua untuk skill yang paling utama yang harus dimiliki oleh si box to box itu adalah Intersepsi teman-teman semua Intersepsi itu kayak skill untuk memotong bola Makanya si gelandang box to box ini teman-teman semua wajib memiliki physical contact yang bagus teman-teman semua At least disini Valverde 88 ya bisa dibilang bagus lah teman-teman semua Karena dia memang pemain muda jadi wajar kalau physical contactnya itu jelek Nah kalau si Goretzka ini rating 95 tapi physical contactnya bisa ke 92 Kemudian yang sangat penting lagi teman-teman semua yaitu adalah di speed dan juga tentunya di stamina teman-teman semua Karena gelandang box to box itu dia akan lari dari belakang ke depan dari depan ke belakang teman-teman semua Otomatis speed dan juga stamina itu faktor yang sangat penting banget untuk menjaga performa dia agar bagus terus teman-teman semua Dan juga tentunya mereka wajib untuk memiliki one touch pass dan juga stroke pass Karena ini adalah skill wajib bagi seorang CMF teman-teman semua Selanjutnya teman-teman semua disini Open Sharing Channel ingin membandingkannya dengan Anggolo Kante Nah si Anggolo Kante ini teman-teman semua ini terjadi keanehan yaitu adalah offensive awareness dan juga defensive awarenessnya itu berbeda jauh At least ini bukan gelandang box to box yang bagus teman-teman semua Setelah saya teliti teman-teman semua ternyata di pass tahun 2020 si Anggolo Kante itu gaya permainannya itu adalah perusak teman-teman semua Kemudian di pass mobile tahun 2021 berubah menjadi box to box Makanya teman-teman semua masih ada bekas-bekas skill perusak yaitu defensive awareness, ball winning dan juga aggressionnya yang 99 teman-teman semua berarti Dan ini membuat gaya permainan si Anggolo Kante ini menjadi aneh banget teman-teman semua Open Sharing Channel pun agak sedikit kebingungan untuk menggunakan si Anggolo Kante ini teman-teman semua Karena walaupun dia gaya permainannya box to box tapi dia ya sering sih ke depan cuma jarang teman-teman semua Gimana tuh teman-teman semua ya berbeda dengan contohnya si Valverde ini teman-teman semua dia seimbang banget untuk menyerang dan juga bertahan seperti itu teman-teman semua ya Yang kedua teman-teman semua disini Open Sharing Channel akan ngebahas tentang si Orkestrator Contoh gaya permainan Orkestrator itu contohnya ada Frankie de Jong, ada Luka Modric, Xavi dan juga tentunya Verratti Selanjutnya teman-teman semua disini Open Sharing Channel akan membahas tentang area dari si pemain CMF Orkestrator ini teman-teman semua Nah area untuk si Orkestrator ini pergerakannya itu sangat sempit banget teman-teman semua dia paling seginilah teman-teman semua gak akan lebih Kenapa teman-teman semua karena dia itu memiliki speed yang jelek banget teman-teman semua lihat Teman-teman semua 79 dan juga 80 untuk rating 96 dan juga 95 at least ini jelek banget untuk speed CMF ya teman-teman semua Dan juga tentunya teman-teman semua mereka memiliki physical contact yang jelek banget teman-teman semua Maka dari itu teman-teman semua bagi kamu yang suka menggunakan CMF bergaya permainan Orkestrator Saran Open Sharing Channel jangan sampai kamu memasukkan si Orkestrator ini ke area segitiga ini teman-teman semua Area segitiga ini adalah area terjadinya kontak fisik teman-teman semua Jadi kalau kamu menggunakan Orkestrator menurut Open Sharing Channel ya permainannya simple-simple aja lah kesini teman-teman semua ya Gak perlu terlalu luas lah teman-teman semua area pergerakannya karena tentunya speednya jelek dan juga physical contactnya itu jelek banget teman-teman semua ya Nah keunggulannya dari si Orkestrator itu adalah dia memiliki low pass dan juga love pass yang bagus teman-teman semua Kenapa? Karena tentunya si Orkestrator ini memiliki umpan rendah dan juga umpan lambung yang bagus banget teman-teman semua Dan juga tentunya teman-teman semua mereka memiliki ball control dan juga dribbling yang bagus teman-teman semua Enak untuk memberikan umpan manis manja mempesona kepada penyerang kamu Dan juga tentunya teman-teman semua lihat mereka memiliki skill yang luar biasa sekali yaitu one touch pass, umpan berbobot, umpan terobos dan juga no look pass teman-teman semua Jadi jangan diragukan untuk kemampuan passingnya Cuma memang kamu harus sedikit berhati-hati dalam area terjadi kontak fisik dan juga tentunya speednya yang agak kekurangan seperti itu teman-teman semua Tekankan kembali teman-teman semua walaupun offensive awarenessnya gede teman-teman semua ini misalkan 85 ya teman-teman semua Orkestrator tidak akan barbar ke depan kotak penalti ya teman-teman semua Ingat area permainannya itu hanya ruang lingkup ini teman-teman semua Jadi kamu jangan berharap bahwa si Orkestrator ini masuk ke dalam kotak penalti seperti itu ya Nah selanjutnya teman-teman semua disini Open Sharing Channel ingin membahas tentang si Frankie Dejong teman-teman semua Nah si Frankie Dejong ini menurut Open Sharing Channel CMF Orkestrator yang paling bagus teman-teman semua Kenapa? Karena dribblingnya bagus low pass-low passnya bagus teman-teman semua Tapi lihat speed dan juga physical contactnya lumayan lah teman-teman semua Physical contact lumayan dan juga lihat speednya itu bagus banget teman-teman semua untuk Orkestrator Jadi dia bisa bermain itu lebih luas lagi areanya teman-teman semua mungkin sebelah sini teman-teman semua Kenapa? Karena tentunya dia memiliki speed yang lebih bagus sehingga lebih cepat untuk membantu penyerangan seperti itu Nah selanjutnya teman-teman semua yang ketiga itu ada gaya permainan hole player teman-teman semua Disini ada Iniesta, ada Robson, ada Miling Kovic, Safik dan juga Frank Lemper teman-teman semua Dan tentunya teman-teman semua disini untuk pergerakan area dari si penyerang lubang ini adalah Di seperti ini teman-teman semua ya Dari tengah ke depan sini teman-teman semua Seperti yang kita ketahui bersama penyerang lubang itu adalah satu-satunya gelandang yang paling cepat untuk maju masuk ke dalam kotak penalti teman-teman semua Maka dari itu memang dia hanya maju ke depan saja teman-teman semua Tidak akan membantu pertahanan Seperti itu namanya juga penyerang lubang teman-teman semua Makanya kalau kita lihat teman-teman semua lihat Offensive awareness dan juga defensive awarenessnya itu perbedaannya jauh banget teman-teman semua Lihat perbedaannya 10 Kemudian ini perbedaannya bahkan 11 teman-teman semua Wuhh jauh banget teman-teman semua Kemudian teman-teman semua skill utama yang harus dimiliki oleh penyerang lubang ini apa teman-teman semua Itu adalah finishing dan juga kicking power Karena tentunya si penyerang lubang ini teman-teman semua dia akan maju ke depan teman-teman semua Dan dia akan masuk ke dalam kotak penalti juga teman-teman semua Sehingga dia harus memiliki finishing yang bagus Dan juga tentunya skill wajib yang harus dimiliki oleh si penyerang lubang Yaitu adalah rising shoot dan juga knuckle shoot teman-teman semua Karena dia digunakan untuk support ke second line teman-teman semua Apabila misalkan ketiga penyerang ini gagal Untuk menembus pertahanan teman-teman semua Kemudian terjadi bola muntah Maka teman-teman semua si penyerang lubang ini siap dengan melakukan tendangan-tendangan lurus Manis manjam persona knuckle shoot ataupun rising shoot teman-teman semua Dan juga karena dia masuk ke dalam kotak penalti Maka sudah merupakan kewajiban mereka memiliki fisikal kontak yang bagus teman-teman semua Karena kalau kita lihat teman-teman semua Area permainan dari si penyerang lubang ini adalah area terjadinya adu body teman-teman semua Jadi fisikal kontak sangat penting banget untuk si penyerang lubang teman-teman semua Dan juga tentunya dia harus memiliki skill one touch pass Ini yang harus dimiliki oleh seorang CMF sih teman-teman semua seperti itu Dan juga yang sangat bagusnya teman-teman semua Mereka itu memiliki skill hitting dan juga jumping yang bagus teman-teman semua Sehingga misalkan keeper lawan nih teman-teman semua Long ball bola ke tengah sih nih teman-teman semua Maka si penyerang lubang ini dengan sigap untuk memotong bola teman-teman semua Karena mereka memiliki skill sundulan Dan juga kalau kamu misalkan masih kebingungan gimana caranya untuk memainkan penyerang lubang CMF teman-teman semua Kamu silahkan untuk langsung saja klik link di deskripsi Di situ ada online match open sharing channel menggunakan Robson Sekalian untuk mereview Robson Gacor banget teman-teman semua Ih ngeri 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 Dan juga tentunya teman-teman semua Staminanya ini harus bagus teman-teman semua Kenapa? Karena tentunya teman-teman semua biasanya Gaya permainan penyerang lubang ini itu adalah gaya permainan untuk AMF teman-teman semua di sebelah sini Nah jaraknya biasanya penyerang lubang dengan striker itu dekat teman-teman semua Nah ini spesialnya CMF dengan penyerang gaya permainan penyerang lubang Jaraknya itu jauh Jadi otomatis dia akan menggunakan speed dan juga stamina nya Untuk ngejar masuk ke dalam kotak penalti teman-teman semua Jadi stamina memang sangat penting untuk gelandang yang bertipikal penyerang lubang teman-teman semua Jadi tetap kamu harus menyiapkan pemain pengganti teman-teman semua Untuk jaga-jaga kalau misalkan stamina mereka itu sudah habis seperti itu Nah kemudian teman-teman semua disini open sharing channel ingin membahas tentang si Iniesta teman-teman semua Anehnya si Iniesta ini dia itu gaya permainannya itu penyerang lubang CMF teman-teman semua Cuma statistiknya itu dia lebih ke orkestrator teman-teman semua Lihat ball control dribbling blablabla Kemudian low pass dan juga low pass Sementara physical contact dan juga speednya jelek untuk rating 97 ya teman-teman semua Makanya open sharing channel agak keibungan ketika menggunakan si Iniesta ini teman-teman semua Dia statistiknya itu orkestrator tapi gaya permainannya itu adalah penyerang lubang teman-teman semua Aneh banget teman-teman semua mungkin bagi kamu yang terbiasa untuk memainkan Iniesta boleh di komen di bawah ini Gimana sih caranya untuk memainkan si Iniesta Karena si Iniesta ini kalaupun masuk ke dalam kotak penalti teman-teman semua Lemah body ballnya anjay gak bisa ngapa-ngapain Kemudian kalau dipaksakan untuk maju ke dalam kotak penalti speednya juga jelek teman-teman semua Jadi agak telat juga untuk masuk ke dalam kotak penalti teman-teman semua Seperti itu sih teman-teman semua Tapi at least itu hanya masalah pembiasaan Mungkin kamu kalau udah terbiasa menggunakan Iniesta ya gak akan terasa kekurangan seperti itu Tapi bagi yang baru menggunakan Iniesta pasti akan sedikit kaget loh Kok penyerang lubang CMF gaya permainannya kayak gini seperti itu Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya berikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Selamat datang di Indonesia dan juga Brunei Wassalamualaikum Wr Wb